Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada Gapet channel channelnya orang banjar yee hahaha guys ya hari ini dah hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di Pada Gapet channel tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian to please subscribe comment like and share ya guys please please banget ya karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses viral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tetap videonya karena sudah terlalu tuh dan yang belum subscribe dulu sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih jadi ya guys ya ini ada ya salah satu penggemar aku subscriber aku juga ya catlopers juga ya yang mana dia ini ya memberikan komentar di akun YouTube aku ya terkait masalah kucingnya di rumah dan kucingnya banyak banget loh di rumah ya nah seperti ini dia bercerita ya kepada aku nah saking banyaknya kucingnya di rumah itu berbeda-beda perilakunya ya nah saking banyaknya berbeda itu ada salah satu kucingnya itu menjengkel banget ya yang suka banget memecah piring gitu suka banget mengeong-ngeong dan lain sebagainya ya hingga pada akhirnya itu membuat apa si pemilik kucing ini menjadi marah ya membentak-bentak kucing tersebut lalu dia merasa menyesal ya dan bertanya mengapa kita itu tidak boleh memarahi kucing apa alasannya dan penyebabnya apa apa dampak positif negatifnya tolong Yaka bantu jawab uh ini pertanyaan bagus ya baiklah aku akan bantu menjawab ya alasan kita itu tidak boleh memarahi kucingnya nah simak pilih ini sampai selesai dan jangan di skip ya oke nah kucing adalah hewan peliharaan yang cenderung memiliki perilaku yang mengemaskan dan terkadang sangat nah beberapa tindakannya akan membuat kita pemilik kucing ya atau orang yang melihatnya terhibur namun ya beberapa diantaranya dianggap tidak baik juga misalnya kucing tuh suka menggaruk perabotan menarik gordan suka naik atas meja maupun mengobrak abrik kardus dan beberapa benda lainnya sayangnya ya beberapa tindakan yang dianggap perusahaan tersebut adalah perilaku yang menyenangkan bagi kucing ya nah oleh karena itu sebaiknya kalian tidak langsung membentak memarahi atau malah sampai bertindak kasar kepada kucing nah mengapa demikian nah berikut ini ya penjelasannya pertama-tama ya ingatan asosiatif kucing itu ya guys nah jadi penjelasannya seperti ini dilansir dari situs animal pet ya ingatan asosiatif adalah ingatan jangka pendek saat kucing kalian menghubungkan aktivitas tertentu dengan apa yang kucing cium lihat atau dengar kemudian apakah aktivitas tersebut miliki atau menghasilkan ingatan positif atau negatif tentang kucing ingatan asosiatif kucing terjadi ketika kalian ya sesuatu yang memicunya tapi jika tidak ada ia mengkaitkan tindakan tersebut ingatan nyata atau jangka panjang si kucing akan hadir nah menurut studi tahun 2006 kucing hanya memiliki ingatan jangka pendek yang terbatas dari objek tersembunyi dan mengingat lokasi objek hanya sampai 1 menit saja namun ya dalam beberapa penelitian itu diketahui bahwa beberapa kucing memiliki ingatan jangka pendek yang bertahan lebih dari 24 jam atau mungkin bertahan lebih lama nah ingatan jangka pendek ini diketahui ya setara dengan anak berusia 2 atau 3 tahun yang kedua jangan memarahi kucing ya nah ingatan asosiatif ini menjadi salah satu adalah alasan mengapa kalian tidak boleh menghukum kucing akibat tindakannya seperti menggaruk perabotan yang atau lainnya nah si kucing tidak tahu mengapa kalian marah dan membentaknya tapi itu ya mengkaitkan tindakan tersebut dengan hukuman dan akan terus mengingatnya begitu kucing mengaitkan sesuatu yang negatif sesuatu aktivitas ya akan sulit untuk mengubah perilakunya karena akan dikaitkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan selain itu juga ya kucing juga akan mengingat orang-orang yang memiliki ikatan kuat dengannya seperti kalian dan keluarga kemudian akan memberikan kepercayaan ya nah ketika orang yang dipercaya memarahi atau melakukan tindakan kasar kepada kucing ya mereka akan mengingatnya dan sulit untuk mempercaya orang itu lagi gitu ingatan asosiatif atau jangka pendek penting untuk segala jenis ya pemecahan masalah bagi kucing jenis ingatan ini membantu kucing mengingat di mana bisa menemukan mangsa dan memungkinkan kucing kembali ke tempat itu lagi oke yang ketiga itu ya ingatan jangka panjang nah untuk ingatan jangka panjang ini juga menjadi alasan ya mengapa sebaiknya kalian tidak memarahi atau berpelak kasar kepada kucing karena akan mempengaruhinya di masa depan nah ketika kucing bertemu dengan kalian ya kucing akan menghubungkan dengan ingatan negatif yang terjadi di masa lalu ya ingatan jangka panjang atau memori nyata disebut sebagai ingatan episodik atau ingatan episode tertentu di masa lalu rentensi informasi kucing telah diketahui dapat berlangsung selama 10 tahun ingatan jangka panjang si kucing disimpan di otak dan dapat diambil kembali jika kucing mengingatnya nah menariknya berkat adanya ingatan jangka panjang ini ya kucing cenderung menyimpan dendam dan dapat berduka atas kematian teman kucing atau manusia kesayangannya nah karena kucing itu memiliki ingatan jangka panjang yang sangat baik nah si kucing dapat mengingat orang yang memberi makan dan merawatnya maupun orang yang mengganggunya nah biasanya ya yang memicu terbentuknya ingatan jangka panjang adalah kejadian-kejadian penting terutama yang berhubungan dengan makanan dan kelangsungan hidup nah begitu pula dengan kejadian yang dampak emosional kemungkinan besar tersimpan di ingatan jangka panjang kucing nah guys ya bagaimana informasi yang aku sampaikan semoga bermanfaat ya jangan lupa please subscribe, komen, like, and share ya guys terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati